Kids, sebelum jumlah pasien virus corona sebanyak ini, hand sanitizer sudah menjadi benda yang susah untuk ditemukan. Nah, karena hal ini, banyak pihak yang mulai menjual hand sanitizer untuk dijual keumum. Banyak hand sanitizer yang dijual yang bahkan nggak punya merek. Belum lama ini, ada sebuah tweet yang viral tentang hand sanitizer. Tweetnya mengingatkan kita agar berhati-hati membeli hand sanitizer. Tweet ini diunggah oleh akun Twitter at mbheryasa. Berdasarkan tweetnya, ia bekerja dipercetakan dan menerima banyak pesanan label stiker hand sanitizer. Yang membuatnya khawatir adalah setiap yang memesan memintanya untuk menuliskan komposisi hand sanitizer dengan menjiplak komposisi brand tertentu. Tweet ini menjadi viral dan sudah dibagikan lebih dari 21 ribu kali lho. Nggak cuma dibagikan, banyak juga yang merespon tweet ini dan menyampaikan kalau mereka bekerja dipercetakan dan mengalami hal yang sama. Menurut peneliti kimia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Dr. Jody Arya Laksomono, ia menyampaikan kalau semua produsen atau orang yang membuat produk ini seharusnya bertanggung jawab atas produk yang dibuat. Terutama untuk produk yang berhubungan dengan kesehatan. Mereka sebaiknya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Menurutnya, penggunaan bahan kimia yang nggak sesuai takaran dan fungsinya bisa membahayakan. Seperti penggunaan alkohol yang berlebihan, bisa membuat iritasi kulit, iritasi mata kalau terkena mata, dan bisa menyebabkan kerusakan organ hingga kanker. Nah kids, mulai sekarang lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan digunakan ya. Pastikan produk hand sanitizer yang kamu beli benar-benar aman digunakan. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax